Rumor Lionel Messi tak datang ke Indonesia pertama kali dikabarkan oleh jurnalis ESPN Argentina Leo Paradiso. Ia menyebut Messi hanya akan ikut tur Argentina di Cina. Sebelum jumpa timnas Indonesia, Argentina akan lebih dulu menghadapi Australia di Cina yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Juni 2023. Messi tiba di Beijing dan menghasilkan perubahan, diperkirakan dia hanya akan memainkan pertandingan pertama melawan Australia. Tulis Leo Paradiso dalam cuitan Twitter pribadinya pada Sabtu 10 Juni 2023. Kabar ini menimbulkan kekecewaan besar buat pembeli tiket yang sudah menantikan kedatangan Lionel Messi di Indonesia. Tiket mahal yang sudah mereka beli terasa mubazir karena rumor batalnya sang mega bintang Lionel Messi untuk hadir dan menghadapi timnas Indonesia di Jakarta. Tak sedikit yang berpikir untuk menjual tiket yang sudah mereka dapatkan kepada orang lain. Sebab Messi ternyata menjadi salah satu faktor terbesar fans yang rela merogoh koceknya dalam-dalam. Menanggapi hal itu, Ahmad Riyah pun angkat bicara. Ia menyebut bahwa sejauh ini tak ada pembicaraan antara Federasi Sepak Bola Argentina dengan PSSI terkait batalnya Messi ikut hadir di Indonesia. Sampai hari ini komunikasi PSSI masih tidak ada pembicaraan Messi tidak datang. 100% tidak ada, wacana tidak ada. Kami masih on schedule, sampai hari ini Messi masih terjadwal hadir dalam pertandingan itu, kata Riyad kepada wartawan di Surabaya pada Minggu 11 Juni 2023. Di sisi lain, timnas Indonesia hanya tinggal menunggu satu pemain terakhir yang belum bergabung pada pemusatan latihan timnas di Surabaya. Dia adalah Shine Patinama. Shine sendiri pada hari ini mengunggah video yang memperlihatkan dirinya sedang berada di bandara untuk melakukan perjalanan ke Surabaya. Sehingga dapat dipastikan bahwa squad Garuda akan lengkap pada siang ini, selasa 13 Juni 2023. Dua kabar tersebut tentunya merupakan kabar baik, karena kemungkinan bahwa kedua tim membawa semua pemain yang telah dijadwalkan sejak awal. Meskipun ada kabar lain yang beredar bahwa Argentina akan menurunkan squad lapis keduanya pada pertandingan nanti. Meskipun begitu, jika timnas Indonesia dapat tampil dengan baik dan dapat merepotkan para pemain Argentina di lapangan, tentunya Lionel Scaloni akan menurunkan pemain yang akan membawa perubahan untuk tim seperti Lionel Messi. Untuk itu, kita perlu memberikan dukungan maksimal untuk para pemain timnas Indonesia yang berlaga di lapangan hijau, agar mereka dapat tampil maksimal sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal saat bersua Argentina di Jakarta pada 19 Juni 2023 mendatang. Sekian berita kali ini, jangan lupa tinggalkan komentar kalian, like, share dan subscribe channel Aisport agar tidak ketinggalan update berita terbaru dan video menarik lainnya seputar sepak bola. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!